Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel youtube-nya Bahaib. Channel tutorial cara membuat sepatu dan mengatasi berbagai masalah sepatu. Sahabat, apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Dan untuk tutorial kali ini, saya akan membuat sepatu heel yang khusus untuk para model. Dan Alhamdulillah, pada minggu kemarin, sepatu-sepatu yang kami buat sudah tampil di acara fashion show. Seperti apa cara pengerjaan sepatu heel-nya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Sahabat, untuk mengawali pembuatan sepatu heel-nya, pertama saya akan membuat insole-nya dulu. Insole yang sudah saya garis dengan pola, langsung dibentuk dasarnya dulu dan nanti akan saya rapihkan lagi. setelah ditempel ke sulasnya. Insole-nya selesai dirapihkan di sulas, dan sekarang untuk bagian tumitnya dipas-pasin dulu dengan heel yang akan saya pakai. Dan sekarang dilanjut dengan membuat outsole-nya. Untuk outsole-nya saya memakai bahan outsole dari kulit sapi. Setelah ditempel ke insole-nya, outsole-nya sekarang saya bentuk dengan memakai pisau. karena pembuatan sepatu yang saya kerjakan ini secara manual. Sambil menunggu upernya selesai dijahit, dan sekarang saya akan membungkus heel-nya. Tapi terlebih dahulu bahan untuk bungkus heel-nya, ini bahan dari kulit, akan saya tipisin dulu untuk bagian yang akan ditekuknya. Setelah tadi bungkus heel-nya diseset dengan memakai pisau, sekarang saya akan mulai untuk membungkus heel-nya. Dan heel-nya mulai diolesi dengan lem. Dan setelah lemnya agak kering, sekarang heel-nya siap saya bungkus. Oh ya, sahabat. Sepatu-sepatu menunggu muntah. Model yang saya kerjakan untuk bulan-bulan ini akan dipakai di acara fashion show. Dan keseluruhan sepatunya memakai bahan yang berwarna putih karena tema daripada fashion show ini mempromosikan sepatu untuk sepatu pesta dan pernikahan. Selesai membungkus heelnya dan sekarang saya akan membungkus bagian pelipitnya karena model sepatu ini uppernya model belakang terbuka. Untuk installnya juga yang akan dibungkus di bagian belakangnya harus di amplas dulu supaya lebih rapi. Terima kasih telah menonton! Sahabat sekarang saya mulai membungkus pelipitnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang saya lanjut untuk menempel bagian uppernya. Nah ini model uppernya, ini model upper untuk bagian depannya dan siap untuk ditempelkan ke sulas. Tetapi terlebih dahulu sebelum ditempel ke sulas untuk bagian dalamnya harus diisi dulu dengan ujung keras. fungsi dari ujung keras ini untuk mempertahankan bentuk sepatunya. Setelah tadi bagian uppernya diisi dengan ujung keras dan setelah lemnya agak kering. Sekarang saya siap untuk menempel uppernya ke sulas dan caranya seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selesai menempel uppernya ke sulas. Nah untuk bagian menempel uppernya ke sulas bisa juga istilahnya disebut lasting bagian lasting. Dan sekarang dilanjut dengan menempel outsole-nya. Seperti yang sahabat lihat tadi bagian uppernya di garis dengan outsole-nya itu bagian yang akan ditempeli outsole. Jadi dibuang dulu bagian kulit yang licinnya. sebelum dilanjutkan. Dan hilnya juga bagian yang akan ditempeli outsole bagian belakang. itu harus dibuang dulu kulit yang licinnya sebelum dilanjutkan. Dan sekarang sudah digaris langsung dibuang saja kulit yang licinnya. Oke sekarang sudah siap untuk menempel bagian outsole-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah lemnya agak kering langsung ditempel saja outsole-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dot Sahabat sekarang sudah selesai membuat sepatu heelnya dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang, sepatu heel-nya akan saya lepas dari sulas-nya untuk di pantek bagian heel-nya! Oh iya sahabat, bagi sahabat yang ingin menanyakan info seputar sepatu Atau ingin menanyakan bahan-bahan lem yang kami pakai Juga bahan-bahan sepatu yang kami pakai Sahabat bisa komen di kolom komentar Atau bisa langsung DM ke IG Bahri Rimbawan Selesai di pantek hilnya Dan sekarang akan saya tempel bagian tapaknya Sahabat, itulah tutorial cara membuat sepatu heel Yang kami peruntukan khusus untuk para model Tonton terus video-video berikutnya Seputar tutorial cara membuat sepatu Dan mengatasi berbagai masalah sepatu Hanya di channel Youtube-nya Abah Aib Channel Youtube-nya Abah Aib satu-satunya channel yang membuat Berbagai macam jenis sepatu dan model sepatu Juga mengatasi berbagai permasalahan sepatu Semoga tutorialnya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya